Yang rekod? Boleh silahkan Bu, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Guntur? Alhamdulillah baik, Gwajeng. Iya, Pak Guntur. Ini kan Pak Guntur mau melakukan kucing ini sama Pak Tulus. Iya, Pak Tulus kemarin ngebel saya pengen di kucing katanya. Oke, siap. Kira-kira tujuan dari kucingnya Pak Guntur ke Pak Tulus ini apa, Pak? Ya, tujuan saya pastinya adalah membantu Pak Tulus untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu niat saya, tujuannya itu. Oke, dari kucingnya nanti ini, apa yang ingin dikembangkan sama Pak Guntur tentang kompetensi untuk menjadi kucing? Apa yang ingin dikembangkan sama Pak Guntur? Iya, Bu. Jadi, mohon maaf sebelumnya. Saya minta Bu Ajeng ini sebagai observer saya. Saya pengen Bu Ajeng ini istilahnya memperhatikan bagaimana saya nanti mengkucing Pak Tulus itu. Terus saya inginnya adalah Bu Ajeng nanti memberikan feedback ke saya terkait dengan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Apakah sudah sesuai dengan kata kunci atau belum? Seperti itu, Bu. Yang ingin, saya inginkan. Oke. Membuat pertanyaan berbobot ya, Pak, ya? Kira-kira ini bagian mana yang perlu sekali diamati, Pak? Dari pertanyaan berbobot tadi? Bagian yang perlu diamati ya, apakah... Ada pertanyaan tertutup sama pertanyaan terbuka ini? Kalau, ya, nanti tetap yang berbobot itu nanti tetap apa istilahnya? Apakah sesuai dengan kata kunci apa tidak? Terus, apakah saya semakin melebar atau tetap fokus ke dalam kocinya, bukan ke masalahnya? Seperti itu, Bu. Oke. Kira-kira ini, Pak, sebelum melakukan coaching ini, menurut Pak Guntur, penilaian tentang diri Pak Guntur, nanti pada saat coaching apa, Pak, penilaian diri Pak Guntur? Ya, kalau penilaian saya sendiri, sebenarnya untuk coaching ini saya masih dalam tahap belajar, Bu. Jadi, kalau saya mau menilai tinggi diri saya, tidak bisa artinya. Karena yang bisa menilai diri ini kan orang lain. Makanya saya minta Bu Ajeng untuk menjadi absorber, menilai nanti proses coaching saya itu seperti apa. Siap. Oh, siap-siap. Oke. Jadi, nanti saya mengamati Pak Guntur ya, Pak. Tapi saya rasa Pak Guntur luar biasa ini. Pasti akan bisa ini, meng-coaching ke Pak Tulus ini, Pak. Semoga, semoga. Saya juga niatnya adalah kelihatannya Pak Tulus kemarin menghubungi itu, kalau ada permasalahan dan sebagainya. Jadi, saya niatnya memang untuk membantu Pak Tulus, semoga itu saya nanti bisa meng-coaching dengan baik, sehingga permasalahan yang dihadapi Pak Tulus ini bisa terselesaikan dengan baik juga. Seperti itu, Bu. Oke. Siap. Siap-siap. Sudah siap ya, Pak, untuk meng-coaching Pak Tulus, Pak? Siap. Ini saya panggil, ini kelihatannya Pak Tulus belum bergabung. Oke, saya sudah siap, Bu. Mohon bantuannya untuk menjadi absorber. Oke, siap. Kalau gitu, nanti kita ketemu lagi setelah Pak Kuntur meng-coaching Pak Tulus ya, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak Kuntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Tulus. Oke, sudah bergabung, Pak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tulus. Masih mic-nya masih ditutup, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Tulus. Bagaimana kabarnya ini? Selamat pagi. Kabarnya, Alhamdulillah. Ini yang kita bisa belajar bersama dengan anak-anak di sekolah. Suatu hal yang baik. Ya, menurut saya. Jadi, menurut saya untuk obat awet muda itu adalah berjengkerama dengan anak-anak. Obat awet muda, ya Pak Tulus. Luar biasa ini, Pak Tulus. Ini kelihatannya adalah, Pak Tulus ini merupakan budu yang istilahnya dirindukan oleh anak-anak ini. Bertemu dengan anak-anak adalah obat awet muda. Dan anak-anak juga. Dengan wali murid juga. Dengan wali murid juga. Luar biasa ini. Untuk memaksimalkan dari stakeholder dari sekolah. Baik, Pak Tulus. Hubungan positif. Ya, Pak Tulus. Pak Tulus, ngomong-ngomong, Pak Tulus ingin ngobrolin apa ya? Kemarin ingin ngobrol dengan saya berbagi tentang apa gitu. Silahkan, Pak Tulus. Topik apa yang akan kita bicarakan hari ini? Ya, Pak Guntur. Ini saya ada sedikit masalah. Dan perlu pemikiran lebih dalam, Pak Guntur. Di sekolah saya. Ini kan, apalagi untuk hari-hari ini ya. Semua kemarau. Ini kelihatan panas sekali. Kemudian sampah berserakan di mana-mana. Ini saya merasa kok risih. Oh gitu. Ini sebelum Pak Tulus menceritakan tentang keadaan permasalahannya Pak Tulus. Berarti ini kalau bisa disimpulkan oleh Pak Tulus, topik apa yang akan kita bicarakan hari ini, Pak? Ini tentang ini. Saya menerapkan budaya positif terkait menjaga kebersihan di sekolah, Pak. Budaya positif tentang kebersihan sekolah ya, Pak. Kira-kira ini, Pak. Apa yang diharapkan Pak Tulus dari percakapan yang akan kita lakukan selama kurang lebih nanti 20-25 menit ini, Pak? Gini, saya bisa menemukan solusi ya atas permasalahan kebersihan yang ada di sekolah saya, Pak. Jadi, saya merasa belum ada pembiasaan positif di sekolah saya terkait dengan menjaga kebersihan. Dan ini harapan saya adalah ketika bertemu dengan Pak Jeningan, saya bisa menemukan solusi agar sekolah saya lebih bersih, enak dipandang, anak-anak nyaman untuk belajar. Burunya juga nyaman untuk belajar. Oke, jadi yang diharapkan dari Pak Tulus ini dalam percakapan ini adalah Pak Tulus bisa mewujudkan sekolah yang bersih tadi ya Pak Tulus, untuk istilahnya memunculkan sebuah budaya positif. Baik, Pak Tulus. Bisa diceritakan nih, Pak Tulus, situasi saat ini yang dihadapi oleh Pak Tulus atau kehabisi sekolahnya seperti apa ini? Ini karena hal yang kurang baik, Pak. Untuk ya, mohon dijaga kerasihan ya. Saya berita dengan pembantu. Di sekolah saya ini kan, ya, di sekolah saya, ya, di sekolah saya, Pak Tulus ini, mohon maaf, mungkin jangan panjang dengan ini ya, banding-bandingan yang lainnya, di sekolah saya itu cenderung abai terhadap menjaga kebersihan ya. Anak-anak ketika habis di kantin itu, dia duduk-duduk di depannya taman. Sambil misalnya mempahan jajan ya, ya, dari kantin. Itu dengan saya nanya, kadang-kadang itu membuang plastiknya, itu di taman. Bahkan kadang-kadang usil dimasukkan di sela-sela tanaman anak, tanaman yang ada di taman. Nah, ini bagaimana seperti ini saya masih menjadi guru, kok merasa gagal ya untuk mendidik karakter yang dari sekolah ini. Tapi begini, di sekolah saya bisa, apa yang bisa saya buat untuk itu, untuk menanggungnya berat ya. Tapi kayak masih berpikiran seperti apa, apa yang harus saya lakukan, begitu. Nah, ini karena anak-anak sudah membuang sampahnya ini secara sembaringan ya. Nah, ini yang ingin saya ubah ke depannya, Pak Guntur. Baik, Pak. Jadi, Pak Tulus menceritakan bahwa banyak anak-anak ini yang membuang sampah di taman, sembarangan, dan sebagainya. Terus, Pak Tulus juga mengatakan abe, ini abe kebersihan. Ini bisa lebih dalam lagi, Pak. Diceritakan dalam arti yang membuang, yang abe dalam kebersihan ini apakah hanya anak-anak saja atau bagaimana bisa diceritakan lebih lanjut. Atau mungkin ada tindakan atau tidak ada tindakan dari yang lainnya, Pak? Silahkan, Pak. Ketika istirahat, anak-anak ini kan jajan ya, jajan, kemudian dia membuang sampah. Dan ketika anak-anak istirahat ini cenderung, teman-teman, rekan-rekan saya itu kan ya melepaskan penatnya ketika sudah melakukan pembelajaran di kelas ya. Yang fokus di kelas ketika itu, ketika istirahat melepaskan penatnya di ruang guru sambil berjengkraman riau gitu kan. Cerita-cerita yang gosip-gosip, ngibang-gibang gitu. Nah itu, itu anak-anak itu cenderung terabekan juga. posisi dia ketika di lingkungan sekolah, ketika misalnya jajan dia buang sampah, enggak ada gurunya, enggak ada guru yang tahu di situ. Yang diketahui hanyalah ketika anak-anak masuk sampah sudah berserahkan. Ini terus saja budaya seperti ini. Kemudian pagi misalnya, pagi itu tempat saya itu juga agak rindang Pak Guntur ya. Banyak pohon-pohon besar. Itu banyak sampah berserahkan juga. Nah ini penjaganya, kadang-kadang lah ini umat-umatan. Ya, umat-umatan dari bahasa Jawa ini Pak Guntur ya. Kadang jadi umat ramlebu, kadang umat ikanjung nabi kan. Nah ini, ini ke depannya. Ya makrum saja, karena belinya kan penjaga. Penjaga yang masih PTT. PTT masuk K2 itu sudah lama, tapi enggak ada angkatan penjaga. Sehingga mungkin merasa apa ya. Umurnya sudah kelahiran 79. Jadi kadang-kadang jam 6 itu baru berangkat. Kemudian dia nyapu. Halamannya luas sekali. Disapu. Disapu itu di masuk no. Oh enggak, dimasuk no. Masih dikelumpuhkan, dikumpulkan dalam satu tempat. Di beberapa tempat itu dikumpulkan sampahnya dan disapu. Nah, maling umat biasanya ditinggal mulai sarapan, enggak balik Pak. Nah, sampah ini masih di situ saja. Enggak sampai masuk ke tempat sampah. Enggak sampai dibuang di tempat pembuangan sampah. Tidak. Ini yang menjadi masalah juga. Jadi budaya inilah yang ingin saya coba. Dari siswa. Dari gurunya yang ketika di istirahat, lebih banyak ngobrol. Tapi tidak memperhatikan anak-anak. Kemudian penjaga sekolah juga begitu. Kepala sekolah yang enggak tahu sekolah. Nah, ini semuanya sudah lengkap. Ini permasalahan komplek yang saya hadapi ke depannya. Itu Pak, itu Pak Guntur. Mohon maaf ini jangan ceritakan ke orang lain. Baik Pak Tulus. Jadi seperti yang mungkin saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ya pada saat kita coaching. Jadi tenang Pak Tulus. Jadi coaching ini adalah kita berdua saja yang tahu permasalahan ini. Jadi Pak Tulus bisa bebas untuk bercerita. Oke Pak Tulus, kembali ke yang Pak Tulus tadi ceritakan. Banyak hal yang saya tangkap dari Pak Tulus tadi. Saya tanya tentang apa yang mempengaruhi keadaan sekolah saat ini. Pak Tulus menjawab, ternyata banyak sekali penyebutnya. Kita coba bahas satu-satu ya Pak Tulus. Tadi menyatakan bahwa siswanya yang tidak sadar tentang kebersihan. Terus gurunya yang AB yang pada saat istirahat malah mumpul-mumpul di ruang guru. Terus ada juga penjaganya yang kurang sadar akan tugasnya. Serta tadi Pak Tulus mengatakan juga ada KS yang jarang hadir, bahkan tidak hadir di sekolahan. Nah ini ada empat poin yang saya tangkap dari apa yang menjadi penyebab atau pengaruh yang diceritakan oleh Pak Tulus tadi. Apakah benar seperti itu? Atau mungkin ada hal lain yang mempengaruhi keadaan yang Pak Tulus hadapi saat ini? Iya itu Pak Tulus. Hal lainnya mungkin banyak pohon itu yang membuat sampah berserakan. Kemudian ada kantin yang membuat sampah itu ada. Oke, baik-baik. Baik Pak Tulus, kita coba satu-satu ya Pak Tulus. Tentang ini Pak Tulus, apa itu namanya Pak Tulus ini dari hal-hal yang disebutkan tadi penyebabnya yang menyebabkan masalah pada enam tadi ditambah dengan keberadaan pohon dan kantin itu. Kira-kira ini kita coba satu-satu Pak Tulus. Atau mungkin Pak Tulus punya gagasan atau ide yang bisa langsung merangkul dari keenam masalah ini. Ada gagasan dari Pak Tulus sendiri atau ide dari Pak Tulus untuk mengatasi atau istilahnya agar siswa lebih sadar tentang kebersihan itu seperti apa Pak? Iya, di awal memang ini menjadi pemikiran saya. Bahkan tadi malam saya enggak tidur ya. Saya enggak tidur karena mikir ini juga Pak Kunturian. Karena saya sadar mengubah budaya itu sangat sulit Pak Kunturian. Jadi budaya ketika anak-anak mau buang sampah saya nanya. Itu proses kalau mau kita mengubah itu proses. Proses inilah yang saya harus mulai dari mana. Kemudian gurunya juga begitu. Bapak sekolah enggak ada. Benjaga enggak juga begitu. Ini yang harus saya urai ke depan itu seperti apa. Ini yang harapan saya bisa menemukan solusi dari panjen dengan harapan saya. Tapi bagaimana ya. Saya masih bingung Pak Kunturian. Bagaimana saya harus memulainya terkait dengan ini. Terkait dengan siswa. Mungkin yang perlu pertama kita lakukan adalah dengan guru dulu Pak Kunturian. Dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan penjaga. Ini perlu kita sentuh dulu kalau saya. Kalau saya berpikir. Tapi saya juga enggak yakin. Ini bisa enggak saya lakukan. Dan seperti apa. Ini masih menjadi mutar-mutar terus di otak saya. Kalau boleh tahu Pak Tulus. Ini Pak Tulus mengatakan bahwa pengen ini untuk membuat keadaan sesuai dengan yang diinginkan Pak Tulus tadi. Pak Tulus ingin menyentuh ke guru terlebih dahulu. Tapi Pak Tulus enggak yakin ini. Bisa diceritakan kenapa Pak Tulus merasa enggak yakin ini apa yang mempengaruhi Pak Tulus enggak yakin. Ya tadi. Karena di awal yang mengaruhi mindset saya tadi. Mengubah budaya itu sulit tadi. Tapi sesulit apapun. Saya pernah bertemu dengan Pak Kuntur. Pak Kuntur mengatakan ya. Sekeras apapun itu bisa dihancurkan dengan air yang lembut. Itu menjadi pemikiran saya ke depan. Saya yakin bisa. Saya meyakinkan. Jadi saya bisa kan gitu Pak Kuntur ya. Oleh karena itu. Dari tiga aspek ini Pak Kuntur. Kita sentuh dulu. Kalau kita menyentuh murid. Tetapi guru dan kepala sekolah dan penjaganya sendiri enggak peduli. Sulit. Menurut saya sulit. Jadi harus kita selesaikan dulu ke internalnya ini. Ke rekan kita dulu. Kepala sekolah dan penjaganya ini. Ini yang menurut saya. Kepala yang harus saya lakukan. Oke. Baik Pak Tulus. Jadi Pak Tulus ingin menyentuh rekan kerjanya terlebih dahulu. Tapi Pak Tulus enggak yakin. Karena mindset Pak Tulus. Pak Tulus enggak yakin kalau perubahan yang akan saya lakukan itu bisa juga apa itu bisa saya imbaskan ke Bapak Ibu guru. Tetapi sekarang Pak Tulus mengatakan tadi dari apa yang pernah saya sampaikan. Pak Tulus ada perubahan bahwa Pak Tulus ingin meyakinkan diri Pak Tulus sendiri. Bahwa Pak Tulus mampu untuk meyakinkan rekan-rekan juga terkait dengan penerapan budaya positif untuk mewujudkan sekolah yang besi ini. Saya pengen penasaran nih dengan Pak Tulus ini. Setelah Pak Tulus ini memiliki kesadaran diri bahwa Pak Tulus ini mampu untuk meyakinkan teman-temannya. Kira-kira dengan cara apa ya Pak Tulus meyakinkan teman-temannya ini agar mereka juga sadar ini sesuai dengan yang diharapkan Pak Tulus. Ketika Panjeningan bicara tadi saya juga merenung mencoba mencari solusi Pak. Mungkin karena melihat Panjeningan saya akhirnya menemukan. Ada beberapa alternatif yang ingin saya lakukan Pak. Ini mohon juga penguatan dari Panjeningan. Itu yang pertama saya ingat. Saya kan yuk. Ternyata saya ini guru penggera. Saya ingat yuk. Guru penggera itu dapat matari budaya positif. Bagaimana kalau ini saya coba kita melakukan semacam in-house training gitu ya. In-house training terkait dengan budaya positif. Dari situ saya bisa menyentuh teman-teman. Menyentuh guru, menyentuh pas sekolah, menyentuh penjaga. Kalau saya langsung mengatakan di depan mereka ujuk-ujuk makjid unduk dan begitu ya. Itu kalau mereka mungkin saja nggak mau menerima. Tapi kalau misalnya ada suatu kegiatan kemudian di situ saya menyelipkan permasalahan di sekolah tadi. Saya coba untuk bicara dari hati-hati-hati. Mungkin bisa Pak. Satu solusi Pak Kunduri. Oke Pak Tulus luar biasa ini. Jadi Pak Tulus ingin mengadakan IHT yang mana tadi sebutkan Pak Tulus. IHT itu langsung mendatangkan rekan-rekan guru termasuk penjaga. Dan nanti juga akan menghadirkan kepala sekolah. Ini berarti sudah menyentuh dari tiga aspek yang Pak Tulus katakan mempengaruhi keadaan Pak Tulus. Yang saat ini lingkungannya menjadi masih kotor. Seperti itu. Ini akan nyentuh tiga hal langsung. Oke Pak Tulus. Kira-kira Pak Tulus akan melakukan apa ya? Biar IHT ini bisa terlaksana. Jadi ini kan Pak Tulus ingin melaksanakan IHT. Nah ini diangan-angannya. Langkah apa yang akan diambil Pak Tulus agar IHT ini terlaksana. Jadi tidak hanya angan-angan tapi benar-benar terlaksana. Nah ini masalah. Ini masalah juga. Kira-kira kalau begini gimana ya? Kalau misalnya saya menemui kepala sekolah. Yuk ayo. Tak ajak rapat. Itu misalnya sopan enggak ya Pak Tulus. Mengajak kepala sekolah. Ajak rapat. Ngumpul dengan guru-guru. Untuk saya usul untuk mengadirkan IHT ini. Saya yakin kalau di sekolah saya. Ada di dalam pengembangan standar nasional pendidikan. Terkait pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Ini pasti adalah anggaran untuk itu. Nah saya ingin mengambil anggaran di situ untuk IHT-nya. Nah ini mungkin saya akan usulkan dalam rapat. Tapi sebelum usul rapat. Rapatnya ini harus ada dulu. Harus ada rapat dulu. Dengan semua stakeholder ini. Dari tiga hal ini. Kepala sekolah, guru dan penjaga. Baik Pak Tulus. Jadi Pak Tulus langkahnya adalah akan koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu terkait dengan penerapan IHT ini ya Pak ya? Iya. Oke luar biasa ini Pak Tulus. Kalau boleh tahu Pak Tulus, satu hal lagi Pak Tulus. Mungkin terkait dengan budaya positif yang diinginkan Pak Tulus nih. Tadi kalau untuk masalah penjaga kepala sekolah dan guru ini akan dilakukan IHT untuk memberikan istilahnya adalah praktik baik dari Pak Tulus ataupun istilahnya pengertian terhadap bagaimana memimpulkan budaya positif di sekolah. Seyakin apa Pak Tulus IHT ini akan berdampak kepada mereka? Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira dinilai di angka berapa Pak Tulus bahwa IHT ini akan berdampak terhadap perubahan mereka Pak Tulus. Yaitu rekan guru, kepala sekolah juga penjaga dari sekolah Pak Tulus ini. Iya. Oke, saya akan melihat dulu keyakinan saya. Ini di awal ini saya di angka 7 Pak Hundur ya. Dari sekolah 0 sampai 10 itu angka 7. Kenapa baru angka 7? Karena belum ada rapat. Di dalam rapat apa reaksi teman-teman? Ini kan saya lihat. Ketika saya mengunculkan ide ini apa reaksinya? Ketika mereka mangga positif, maka keyakinan saya ini bisa, saya yakin bisa bertambah sampai dengan 8,5 atau 9. Sudah untuk bisa berhasil. Karena kalau saya mencapai angka 10-nya, yang angka saat 10, kalau misalnya saya 8,5, yang 1,5 saya bisa capai saat IHT. Saat IHT itu saya bisa meyakinkan teman-teman untuk 1,5-nya itu. Jadi sekarang 7. Nanti saya ambil 1,5-nya di dalam rapat, 1,5-nya nanti di IHT-nya. Saya yakin, demi konsep saya. Jadi meyakinkan mereka seperti ini. Luar biasa Pak Tulus. Ini dengan aura positif yang dari Pak Tulus meyakini bahwa ini bisa sampai ke-8, bisa sampai ke-9. Ini saya juga punya keyakinan nih, bahwa IHT yang akan dilaksanakan Pak Tulus ini akan memberikan dampak baik terhadap sekolah Pak Tulus. Ini Pak Tulus, kalau tadi yang guru penjaga sekolah sama KS-nya ada alternatif nih untuk IHT. Kalau untuk siswanya bagaimana Pak Tulus? Ada ide untuk menangani siswa tersebut? Nah ini Pak Tulus, tadi saya dibilangkan di awal. Saya sendiri kan tidak hanya dirindukan oleh anaknya, oleh murid. Tapi dirindukan juga oleh wali murid. Maka untuk ini, untuk menyentuh anak ini, saya harus menyentuh wali murid juga. Saya harus menyentuh wali murid juga. Kalau saya hanya pada mereka saya sentuh, saya kira saya kesulitan untuk itu. Karena tadi, karena budaya itu harus untuk mengubah budaya, kita tidak bisa sendiri. Itu prinsip saya seperti itu. Sehingga saya harus hubungan dengan wali murid. Dan Alhamdulillah posisi aset yang saya miliki di sekolah, Pak Kuyupan luar biasa. Pak Kuyupan luar biasa. Pernah dalam, mulai tahun 2016 waktu itu, kita karnaval. Selalu menang karena didukung Pak Kuyupan. Berasa itu. Tapi yang menurut dunia, wak. Oke, Pak Tulus. Jadi, Pak Tulus ingin memanfaatkan aset atau yang ada di aset manusia berupa stakeholder wali murid untuk memaksimalkan perubahan pada siswa. Kira-kira langkah apa, Pak? Atau berupa apa ini? Saya kok jadi penasaran nih, memanfaatkan aset manusia berupa wali murid itu seperti apa? Gambaran dari Pak Tulus itu. Iya, ini ada beberapa alternatif kalau untuk itu, Pak Tulus. Yang pertama adalah pertemuan wali murid. Tapi ini saya yang tidak yakin bisa menyentuh karena terlalu banyak orang. 154 murid, saya kira dalam satu pertemuan, saya juga belum begitu yakin untuk efektifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu disentuh sama-sama oleh wali muridnya. Dalam pertemuan mungkin di kelas, sama-sama mengundang wali murid tiap-tiap kelas. Kemudian yang mengajak, ini adalah rekan-rekan. Rekan-rekan guru, wali murid yang tadi sudah kita gunai di IHT tadi. Nah, ini dua alternatif ini mungkin yang akan saya tawarkan. Yang menjadi, ini yang harus saya lakukan itu yang mana? Ini yang saya ngasihkan. Ada dua ini. Jadi, satu, kumpul tinggal wali murid. Kalau masalahnya kumpul, misalnya dalam satu tempat, itu tidak efektif. Satu. Kedua, apakah ada dana untuk itu juga. Undang-undang rati gai, senek juga rapenak. Yang ketiga, mungkin di pagiupan kelas. Kalau pagiupan kelas, tidak dikai, apa-apa, biasanya. Tidak dikai, itu mereka bawa sendiri biasanya. Karena mereka punya kas. Seperti, itu. Baik, baik, Pak. Saya punya gambaran nih, sudah dari apa yang sampaikan Pak Tulus. Jadi, apa itu yang memberikan IHT kepada gurunya. Gurunya nanti mengimbaskan kepada wali muridnya. Dan di sini, saya pengen tanya Pak Tulus. Tadi Pak Tulus menyebutkan bahwa ada tiga alternatif dalam memberikan pengertian kepada wali murid. Untuk wali murid nanti memberikan pengertian kepada siswa atau anak-anaknya. Ini ada tiga hal. Dikumpulkan bareng. Dikumpulkan di perkelasnya. Atau hanya dikumpulkan pagiupannya. Jadi, yang paling memungkinkan menurut Pak Tulus yang mana ini? Yang bisa dilaksanakan Pak Tulus. Kalau menurut saya sih, dikumpulkan dalam satu kelas. Ada pagiupan, ada guru kelasnya. Ini kerjasama, guru kelasnya menyampaikan. Menyampaikan atau bagaimana ada alternatif lain juga ini Pak. Untuk saya kemas dalam kepikiran akhir. Oh, enggak apa-apa Pak. Kita munculkan semuanya. Silahkan. Bagaimana kalau Pak Giyupan ini dikumpulkan dulu. Mereka diberikan pengertian untuk kita ajak untuk mengajak wali murid yang lain. Mengajak wali murid. Pak Giyupan dikumpulkan. Oh, gini aja Pak. Pak Giyupan dikumpulkan dulu ya. Diajak bahas ini. Kemudian Pak Giyupan dikumpulkan. Nanti setelah itu baru tahap kedua mengumpulkan wali murid. Dan ketika mengumpulkan wali murid yang mengajak bukan hanya guru kelas, tapi juga pengurus Pak Giyupan. Gimana Pak? Baik-baik Pak Giyupan dikumpulkan. Bisa saya tangkap ini. Jadi menurut saya, kalau saya dimintai pendapat oleh Pak Tulus, apa yang disampaikan Pak Tulus seluar biasa semuanya. Jadi Pak Tulus nanti bisa memilih salah satu. Saya banyak-banyak alternatif yang mana yang saya ambil. Pak Tulus bisa memilih salah satu yang paling memungkinkan. Tadi seperti yang sudah disebutkan Pak Tulus. Jadi Pak Tulus akan mengumpulkan Pak Giyupan terlebih dahulu. Seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Itu memungkinkan sepah. Baik Pak Tulus. Dan kalau saya ukur keberhasilannya di situ, Pak. Paling-paling membuat saya berhasil. Seperti ini. Iya Pak. Sebenarnya saya ingin menggali lebih banyak ini dari Pak Tulus. Karena sebenarnya banyak sekali pemikiran atau ide-ide yang luar biasa dari Pak Tulus untuk memecahkan dalam satu masalah di sekolahnya itu. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu. Jadi saya akan langsung ke sini Pak Tulus. Dari yang disampaikan Pak Tulus untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Ada IHT dan mengumpulkan wali murid. Itu kira-kira ada yang bisa berkolaborasi atau diajak kerjasama atau orang yang membantu Pak Tulus untuk memastikan program itu bisa berjalan itu siapa Pak Tulus? Atau Pak Tulus jalan sendiri? Untuk IHT itu saya ingin mengajak komunitas yang ada di Tingges itu ada. Itu apa ya, seingatnya saya enggak tahu tapi ada. Dua R itu saya ingin mengajak. Kebetulan itu teman saya Pak. Dia penggiat sampah. Penggiat sampah. Jadi itu yang ingin saya ajak untuk mengadakan IHT. Saya yakin ini bisa berhasil. Kemudian untuk Pak Puyupan tadi, tentu pengurus Pak Puyupan. Dan jangan kita lupakan komite Pak. Coba menurut. Oke, jadi Pak Puyupan akan berkolaborasi dengan komunitas Tingges, terus nanti juga bekerjasama atau kolaborasi dengan Pak Puyupan dan komite. Mungkin ada lagi Pak Tulus selain tiga itu? Saya kira itu dulu Pak. Oke, Pak Tulus. Kedepan mungkin kita lebih luas lagi. Tapi sementara itu dulu. Siap Pak Tulus. Saya juga penasaran Pak Tulus. Kira-kira ini kalau untuk IHT tadi kan disebutkan, ini apa akan dibicarakan dengan Kepala Sekolah terlebih dahulu terkait dengan Jadwal. Kira-kira kapan Pak Tulus akan menemui Kepala Sekolah ini untuk membicarakan program IHT dan seterusnya ini? Mumpung ini semangat Pak saya. Besok akan saya temui. Besok saya akan temui. Insya Allah rapatnya, bila saya berikan ultimatum harus rapat maksimal hari Sabtu Pak. Oke, besok akan koordinasi dengan Kepala Sekolah dan Sabtu akan ditindaklanjuti rapat. Setelah itu, rapat itu sekaligus IHT atau? Maksud saya, saya meyakinkan Sabtu itu terakhir kita rapat dengan guru-guru. Setelah itu IHT-nya, paling mungkin IHT itu di minggu ketiga November atau minggu ketiga November. Nah, hari-hari ini kan hari jadi tuban. Oke, oke. Siap-siap Pak Tulus. Jadi, saya tunggu kabar baiknya ini Pak Tulus. Saya ingin tahu nanti setelah menghubungi Kepala Sekolah, juga setelah rapat, saya ingin ini, kalau boleh saya menghubungi Pak Tulus terkait dengan hasilnya seperti apa. Apakah diperbolehkan atau ada mungkin ide lain dari Kepala Sekolah atau apa, termasuk nanti seperti apa dari teman-teman itu tanggapannya. Seperti itu diperbolehkan ya Pak Tulus? Harus itu Pak Tulus. Jadi, nanti saya akan hubungi Pak Tulus setelah rapat. Dan nanti pada saat IHT, nanti kita setelah IHT kita bicara lagi Pak Tulus ya. Ya, ya. Mohon waktunya. Siap. Ini Pak Tulus, kira-kira kita sudah di akhir nih. Kira-kira apa yang didapatkan atau kesimpulan yang didapatkan oleh Pak Tulus ini dari percakapan kita yang setengah jam nih. Hampir setengah jam. Ya, tadi awal saya, senyum saya senyum-senyum semua Pak Guntur. Tapi setelah ini senyum saya luar biasa. Karena Pak tahu, ternyata saya harus begini, saya harus begini. Masalah itu sudah ketemu solusinya. Ternyata Pak Guntur membantu saya untuk ini. Ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Yang luar biasa adalah Pak Tulus yang sudah memunjukkan ide-ide yang luar biasa dalam menyukurkan masalah tadi. Baik Pak Tulus. Baik Pak Tulus. Kita akhiri untuk sesi percakapan kali ini ya Pak Tulus. Kita akan melakukan percakapan lagi setelah Pak Tulus melakukan IHT. Nanti kita coba untuk istilahnya adalah ngobrol-ngobrol lagi terkait budaya positif yang diinginkan oleh Pak Tulus. Baik, terima kasih Pak Tulus. Dari kesimpulan yang diberikan Pak Tulus tadi, bahwa Pak Tulus akan melaksakan IHT dan pertemuan Pak Guntur untuk menyelesaikan. Sudah perasaan Pak Tulus tadi, refleksinya. Terima kasih. Dan menyatakan bahwa Pak tadi saya senyum semua, sekarang saya bisa senyum beneran. Oke, semoga Pak Tulus bisa tersenyum setiap hari seperti ini. Karena Pak Tulus adalah guru yang dirindungan tadi disebutkan seperti itu. Terima kasih Pak Tulus atas kehadirannya di room ini. Sekali lagi Pak Tulus, saya pastikan bahwa obrolan kita hanya kita berdua yang tahu. Sehingga untuk ke depannya kalau Pak Tulus nombor-nombor lagi. Silahkan boleh untuk ngobrol istilahnya terbuka, lebih terbuka lagi. Baik Pak Tulus, kita akhiri untuk sesi obrolan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tulus. Saya ke Bu Ajem, ke Observer. Bagaimana Bu Ajem? Mohon maaf. Karena tadi banyak hal dari Pak Tulus yang sampaikan, sehingga saya ingin menggali lebih jauh sampai waktunya lebih ini. Kemungkinan lebih dari 20. Oke, tidak apa-apa Pak. Luar biasa tadi. Saya mulai ya Pak, untuk pasca supervisinya. Silahkan Pak, silahkan. Silahkan Bu. Selamat siang Pak Kuntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ajem. Waalaikumsalam. Ya, Pak Kuntur. Sudah selesai ya Pak ya? Tadi coachingnya dengan Pak Tulus. Mas, bagaimana perasaannya setelah coaching dengan Pak Tulus juga? Ya, perasaan saya sebenarnya adalah, saya sebenarnya masih penasaran dengan, apa itu namanya, permasalahan dari yang dihadapi Pak Tulus tadi. Cuma karena memang harus berbatas waktu. Jadi saya sementara bahas, yang penemuan Pak Tulus sudah menemukan solusi, saya akhiri di sana. Tidak saya gali lebih lanjut. Sebenarnya saya masih bisa menggali, cuma karena terbatas waktu. Saya hentikan di situ. Kalau perasaan saya sebenarnya adalah, masih kurius, masih penasaran sih. Masih penasaran untuk menggali lebih lanjut. Itu, Bu. Untuk identifikasinya masih penasaran gitu ya Pak ya? Masih, sebenarnya masih. Oke, siap. Tadi ini Pak, saya mau tanya, bagaimana Pak Kuntur untuk menilai performa Pak Kuntur pada saat coaching tadi Pak, menjadi coach tadi Pak. untuk menilai performa Pak Kuntur itu seperti apa? Dari kompetensi yang ingin dicapai sama Pak Kuntur tadi. Jadi kan Pak Kuntur ingin mencapai kompetensi yang, apa namanya, pertanyaan yang berbobot, dengan menggunakan kata. Bagaimana Pak Kuntur menilai performa Pak Kuntur tadi? Baik, Bu. Jadi menurut saya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan tadi sudah menurut pertanyaan yang terbuka. Walaupun memang sebenarnya ada beberapa pertanyaan tertutup yang memang itu tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi saja. Jadi mengkonfirmasi bahwa apa yang saya nyatakan itu benar adanya. Jadi untuk memperkuat pernyataan dari Pak Tulus. Jadi ada satu dua pertanyaan tertutup yang memang saya ajukan untuk konfirmasi. Terus untuk pertanyaan tadi sudah saya dasarkan kunci. Cuma seperti yang saya sampaikan di awal, karena banyak kunci-kunci yang saya catat yang terkait dengan penyebab dan sebagainya, karena keterbatasan waktu banyak yang tidak saya, ini ada beberapa yang penggalian saya sebenarnya masih bisa lebih dalam, tapi saya hentikan langsung bisa ke arah ke ini rencana aksi karena terbatasnya waktu. Seperti itu, Bu. Dari tadi yang sudah disampaikan sama Pak Buntur ini tentang kompetensi, yang tadi kan sudah mencatat kata-kata kuncinya dan memberikan pertanyaan yang berbobot ke Pak Tulus. Apa yang membuat Pak Buntur dapat menilai performa Pak Buntur seperti itu, Pak? Artinya saya menyatakan bahwa pertanyaan saya sudah sesuai kata kunci dan sebagainya. Pembicaraan kami tadi dengan Pak Tulus, saya dan Pak Tulus itu masih mengarah ke fokus ke permasalahan, bukan permasalahan, tapi menolong Pak Tulus untuk memunculkan ide dalam mengatasi masalahnya. Jadi, saya mengatakan bahwa saya masih konsen, masih dalam satu jalur yang benar seperti itu, Pak. Oke, siap. Itu tadi kan dari penyelanian Pak Buntur ini, Pak. Saya boleh tidak menyampaikan hasilnya dari pengawatan saya? Tadi Pak Buntur sama Pak Tulus. Tadi saya amati, Pak Buntur ini kan pengennya kompetensi yang mau ditingkatkan, itu kan tentang pertanyaan yang berbobot dan menulis kata kunci. Dari kata kunci itu tadi, diaplikasikan ke pertanyaan yang berbobot. Tadi Pak Tulus menyampaikan bahwa permasalahannya itu bagaimana cara memwujudkan sekolah yang bersih. Karena di sekolahan tadi banyak kurang sadar, kurang sadar diri atas kebersihan dari warga sekolahnya. Jadi, saya perhatikan dari Pak Buntur, dari awal, dari alur tirta ini Pak Iyai, saya yang lihat dari tujuan, Pak Buntur sudah menyanyakan tujuannya apa, itu sebenarnya sudah tercapai dari tujuan yang sudah disampaikan tadi. Terus, dari identifikasi itu yang luar biasa ini dari Pak Buntur. Pak Buntur sangat menggali sekali identifikasi dari permasalahan dari Pak Tulus, mulai dari kenapa anak-anaknya kok tidak sadar kebersihan, mulai dari tugas kebersihannya yang tidak sadar kebersihan, dan dari warga sekolahnya, dari Bapak Ibu gurunya juga yang lebih banyak ngobrol di ruang guru daripada untuk sadar kebersihan. Dan satu lagi, dari unsur Bapak Kepala sekolahnya yang jarang kesekolahan. Mungkin itu yang menjadi penyebab dari kebersihan di sekolah tidak terakomodir dengan baik. Jadi, sekolahnya menjadi kotor. Dan untuk yang kedua, untuk yang rencananya, tadi ada banyak sekali opsi rencana, kalau tidak salah ya Pak. Ada dua sepertinya opsi rencananya. Dan Pak Buntur itu juga menyakinkan Pak Tulus, apakah rencana yang A ini benar-benar yakin akan tercapai, dan apakah rencana yang B ini juga apakah yakin akan tercapai. Jadi, apa yang disampaikan sama Pak Buntur ini sudah luar biasa sekali Pak, mulai dari mendengarkan, melihat kata kuncinya, seperti tadi dari penjaga sekolahnya yang kurang sadar atas kebersihan, dan bagaimana cara rencananya untuk biar warga sekolahnya ini sadar atas kebersihan. Tadi sepertinya sudah banyak kata kunci yang diambil sama Pak Buntur, dan juga sudah dibuat pertanyaan dari kata kunci yang sudah Pak Buntur ambil tadi. Terus yang terakhir, tentang tanggung jawab atas rencana aksi nyata yang mau dilakukan oleh Pak Tulus. Tadi Pak Buntur menekankan, tidak hanya satu-dua kali, ada beberapa kali penekanan dari Pak Buntur. Kira-kira kalau yang untuk Bapak-Ibu gurunya bagaimana melakukan IHT yang mendatangkan penggiat sampah untuk agar Bapak-Ibu guru dan petugas kebersihan dan kepala sekolahnya mau sadar kebersihan. Dan yang untuk wali murid, untuk siswanya mendatangkan Pak Guyupan, Pak Guyupan dan mendatangkan wali murid untuk agar murid-muridnya biar sadar kebersihan. Sepertinya sudah luar biasa, Pak, apa yang sudah disampaikan sama Pak Buntur. Itu menurut pengamatan saya, Pak, ya. Dari alur tirta sudah luar biasa. Jadi kompetensi yang ingin dicampai sama Pak Buntur juga sudah luar biasa. Terima kasih, Bu Ajeng. Sebenarnya saya juga merasa bahwa masih banyak kekurangan yang bisa saya perbaiki ke depannya. Tetapi dengan praktek-praktek dan praktek, insya Allah nanti itu bisa membuat saya lebih mampu lagi untuk memiliki kompetensi yang lebih baik lagi dalam coaching. Dan nantinya juga pastinya adalah saya akan tetap berkonsultasi dengan coach Ajeng ini terkait dengan kompetensi-kompetensi yang harus saya miliki atau istilahnya perkuat lagi dalam coaching ini. Oke. Tapi dari standar yang pengen Pak Buntur capai, sebenarnya sudah tercapai, Pak, untuk kompetensi tadi mendengarkan pertanyaan yang berbobot dan memilih kata kunci untuk mengimplementasikan ke pertanyaan yang berbobot. Saya rasa cukup atau mungkin Pak Buntur mau memberikan pendapatnya setelah mendengar hasil pengamatan saya? Ya, tadi sudah saya sampaikan pendapat saya. Saya merasa masih kurang sebenarnya dan masih bisa ditingkatkan dan masih harus meningkatkan lagi kompetensi-kompetensi coaching. Oke. Samangat belajar ya, Pak Buntur ya? Tetap semangat. Karena kami guru penggerak adalah pembelajar sepanjang hayat. Oke. Pembelajar sepanjang hayat, belajar di mana saja dan kapan saja. Betul-betul ya, Pak? Dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Oke, siap. Saya rasa cukup sekian, Pak. Apa hasil pasca supervisi yang sudah saya amati dari kucingnya, Pak Buntur dengan Pak Tulus. Saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu juga. Oke, siap. Oke, saya akhiri rekamannya ya, Pak. Nanti beralih ke Pak Tulus sekarang.